Sudah bergabung bersama Kompas TV, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Melalui sambungan daring, kita akan membahas lebih dalam soal dampak aksi masa usai unjuk rasa penolakan undang-undang cipta kerja kemarin ke Ibu Kota. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, yang kita ketahui kemarin dari hasil demonstrasi mengakibatkan sejumlah fasilitas publik itu rusak. Dari hitungan Pemprov, berapa total kerugian kita, Pak? Jadi dari total kerugian memang masih terus dihitung, sementara hitungan kasarnya itu berkisar sampai 57 miliar. Ini akan kita terus cek, bisa saja sampai 65 miliar. Karena yang dihitung ini belum seluruhnya selesai dihitung dan harganya dalam proses pengecekan ulang. Kemudian yang kedua, yang rusak itu ada tiga, stasiun MRT dan ada 20, Alte Transjakarta. Belum lagi yang rusak lainnya seperti lampu lalu lintas atau traffic light, kemudian traffic cone, ada pagar pembatas, ada cermin lalu lintas, ada tenda petugas, belum lagi plastik barier termasuk kantor-kantor pos polisi yang dibakar ya. Jadi semuanya masih dalam proses penghitungan. Yang penting, sejak tadi malam sesuai dengan perintah Pak Gubernur sudah langsung dibersihkan dan ditangani secara baik. Sehingga mulai tadi pagi jam 5 subuh, sudah bisa melayani transportasi umum bagi pengguna MRT maupun Transjakarta dan lain sebagainya. Sekalipun ada peralihan-peralihan sedikit. Namun kita bersyukur semuanya bisa berjalan lancar sehingga hari ini. Oke, masih akan ditelusuri oleh Pemprov fasilitas apa saja yang rusak. Tapi demikian Pak, kapan kira-kira target penyelesaian perbaikan fasilitas umum tersebut? Ya tentu kami akan berupaya melakukan beberapa cara ya. Yang pertama, memastikan bahwanya semuanya berjalan. Mencari alternatif tempat stasiun halte sementara bagi yang rusak berat. Kemudian terus mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita pastikan dalam 1-2 bulan ini harus kita selesaikan ya. Halte memang ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oke, estimasi biaya perbaikannya berapa Pak Riza? Lalu kemudian dari mana sumber pendanaannya? Ya, tadi saya maikkan ya estimasi pembiayanya kan kurang lebih bisa sampai 55, 57, bahkan mungkin sampai 65. Terus kita lihat ya. Nanti akan dicek kembali oleh yang berkait oleh PT Transjakarta, oleh MRT, oleh DISUB, dan lain sebagainya yang terkait ya. Ini belum kerugian lainnya yang kita tahu, seperti ada teater yang rusak ya di pasar selain yang juga terbakar, taman, dan lain sebagainya. Prinsipnya ini menjadi tanggung jawab kami, Pemprov, yang akan membiayai seluruh kerusakan yang ada untuk memastikan transportasi publik dan pelayanan umum lainnya bisa kembali baik sebagaimana sebelumnya. Oke, termasuk ada juga bantuan dari Pemprov untuk pelaku usaha yang terkena dampak aksi demonstrasi kemarin ya Pak? Ya, tentu semuanya akan kita tangani secara baik untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oke, tindakan anarkisi itu beberapa kali terjadi Pak Riza. Sebetulnya bagaimana koordinasi dengan aparat hukum dan kemudian apa risiko hukum bagi mereka yang melakukan perusuhan? Yang pertama itu menjadi konsekuensi ya Jakarta sebagai kebu kota, disinilah pusat kekuasaan, pusat pengambil kebijakan, sehingga apabila ada kelompok masyarakat, apakah mahasiswa, apakah buruh, dan lain-lainnya yang merasa punya pendapat berbeda, itu selalu menyalurkan aspirasinya dengan cara demo, itu dilakukan di Jakarta di tempat-tempat yang strategis. Itu silakan saja menyalurkan aspirasi, ada beberapa cara yang percaya, yang pertama kalau terkait undang-undang yang dirasa tidak sesuai dengan aspirasi sebagai kelompok masyarakat, itu bisa menyalurkannya melalui judul review ke mahkamah konsulti, atau langsung minta untuk dialog pada DPR, bahkan kepada Presiden atau Kementerian, Menko terkait, juga kepada kami, tentu kami akan membantu menyalurkannya. Yang penting bagi kami, pohon pada seluruh warga masyarakat, janganlah melakukan tindakan-tindakan yang merusak ya, pasitas umum, apalagi pasitas transportasi yang digunakan oleh kita semua, berarti ada pihak-pihak yang dirugikan atas keruksakan yang dilakukan kemarin siang hingga malam hari, termasuk juga kita minta juga jangan melakukan anarkisme ya. Tadi kami sudah meninjau, saya mengecek langsung ke poldat, tidak kurang ada 1.192 ya, mahasiswa dan pelajar yang diamankan, dan sebagian besar ternyata lebih dari 55 persen itu bukan warga Jakarta, dan lebih dari 50 persen justru anak usia sangat muda ya, pelajar bahkan ada yang SMP, dan sudah dibebaskan, dijemput oleh keluarga orang tua atau sekolah kampusnya, yang tersisa tinggal 256 yang sedang dipendalami, yang memiliki bukti-bukti melakukan perusakan-perusakan. Oke, Pak Riza ini demonstrasi dilakukan di tengah kebijakan Pemprov DKI melaksanakan PSBB, bagaimana potensi peneluran COVID? Ya, itu juga yang menjadi khawatiran kami, sebagaimana kita ketahui di Jakarta masih diberlakukan PSBB, kami sudah minta agar dikurangi kerumunan-kerumunan, apalagi dalam jumlah yang besar dengan jarak yang sangat dekat, bagaimana kemarin kita saksikan. Dari semuanya sudah dilakukan tes, dan ditemukan tidak kurang dari 14 orang yang reaktif, dan sudah diteruskan ke bagian kesehatan untuk ditangani lebih baik lagi ke depan. Dan kami berterima kasih pada Polda Metro yang sudah memastikan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan ketika pengamanan warga yang diamankan, kemudian memastikan mendapatkan makanan, sholat berjamah juga tadi kami lihat, dan sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Oke baik, terima kasih Pak Riza atas waktunya dengan berita utama. Kita berharap kalaupun ada aksi menyorahkan pendapat, harusnya tidak dilakukan secara anarkis, karena kalau yang rugi kita semua begitu. Terima kasih Pak Riza telah bergabung di Kompas TV. Saudara, informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menyebut ada hoax dan disinformasi soal isi Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Sabu Jagad ini. Informasi ini kami sajikan. Usai Cedang.